Halo, selamat malam kepada para Sukor Chantrupers. Apa kabarnya? Moda-moda luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Benar Sujaya, di acara Sukor Sekuritas, yaitu T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan para trader, serta strategi yang akan digunakan pas ke Halloween. Karena hari ini merupakan IG Live pertama kita pas ke Halloween, ini akan menjadi episode terakhir untuk T-Talks Spesial Halloween. Yang nanti kita akan lanjutkan dengan T-Talks bulan November, dan nanti pasti akan kejutan lagi di T-Talks di bulan Desember nantinya, yang nanti terus-terusnya temanya akan kami persiapkan dari Sukor Sekuritas yang terbaik buat rekan-rekan sekalian semuanya. Dan saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para Chantrupers yang sudah melaksanakan strategi Halloween sejak awal bulan Oktober. Mudah-mudahan teman-teman sudah cuan kotos-kotos, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terberkati dengan Halloween strategi yang sudah kita terapkan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus follow saham pagi, supaya teman-teman juga mendapatkan update, kira-kira perlu take profit atau jika mau switching ke saham mana. Dan malam hari ini kita akan sangat spesial, di mana kita kedatangan sosok yang sudah lebih dari 20 tahun di Capital Market, yaitu Cicu Ai yang sangat fenomenal sekali. Dan tentu saja Cicu Ai ini telah memiliki pengalaman malang melintang puluhan tahun di Capital Market. Dan saya pribadi, saya sangat belajar banyak dari Cicu Ai dalam memberikan call, conviction-nya, serta pandangan-pandangan makroekonomi maupun secara fundamentalnya. Yang mana ini akan menjadi pandangan baru atau view baru buat saya pribadi, serta buat teman-teman Chantrupers sekalian. Dan Cicu Ai juga salah satu yang luar biasa di acara Halloween Party bersama Sukasukitas kemarin, Cicu Ai mendapatkan the best costume untuk wanita, yang mana kemarin di acara Halloween bersama Sukasukitas beliau menggunakan kostum yang keren banget. Dan sebagai update sedikit sebelum kita undang Cicu Ai, IHSG beberapa hari terakhir ini mengalami tekanan yang cukup signifikan, karena Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity, dan kita melihat bahwa harga call yang sempat di atas 250 USD per tonnya saat ini tersewak-sewak hingga di bawah 140 USD per tonnya untuk Newcastle di bulan November. Sehingga tidak heran saham-saham call berguguran dan diikuti pula oleh saham-saham BICAP selainnya, seperti saham perbankan, saham-saham lainnya yang juga penggerak indeks. Selain itu kita juga bisa melihat kaitannya mengenai IHSG, kita melihat bahwa di bulan November biasanya nih, kalau di bulan Oktobernya hijau kotos-kotos, dari 10 tahun terakhir, 8 tahun hijau di bulan Oktober, tapi ketika bulan Oktober itu berada di zona hijau, 7 bulan lainnya berada di zona merah bulan Novembernya. Ini menunjukkan bahwa potensi koreksi akan terjadi di bulan November, dan itu saja buat teman-teman yang sudah follow bulan November di acara saham pagi ataupun di juang rupes, kurang lebih kita predisikan down chart di bulan November ini di kisah area 6300-6200, the worst scenario. Lalu bagaimana pandangan Cik Cuai kaitannya mengenai bulan November ini dan strategi apa yang perlu kita terapkan? Kita langsung panggilkan saja Cik Cuai, seorang CMO dari Jarvis Asset Management yang sangat fenomenal ini. Halo, selamat malam Cik Cuai. Halo, halo. Ini Cumi-Cumi sudah pada datang nih. Halo Cumi. Gatuk, Cumi-Cumi, ngatuk. Cik Cuai Army. Cuai yang idulaku. Wow, luar biasa. Apa-apaan Cik Cuai? Halo, apa kabar? Halloween partinya seru ya waktu itu ya. Gila, gue mabok, Bok. Gak masalah, yang penting kita fun. Terus Jumatnya Cik Cuai pasti lanjut lagi dong, party di tempat lain. Gak, 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 gue gak party lagi. Gila, hari itu masuk sekolah kena semprot lagi, langsung kuek-kuek. Dan mudah-mudahan Cik Cuai juga terus selalu semangat untuk mengedukasi teman-teman sekalian. Kalian, udah banyak Cumi-Cumi, angkat tangannya Cumi semua yang udah menunggu kehadiran Cik Cuai di T-Talk spesial pada malam hari ini. Nah, Cik Cuai, mungkin kita akan bahas dari makroek ekonomi terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk nanti ke sektor bilian dan juga sehabilian. Nah, kita melihat Cik Cuai bahwa IISG sempat beberapa kali menguji area open high-nya di area 6.693. Akan tetapi, IISG akhirnya tertekan bahkan hari ini menguji support 6.480. Dan jika 6.480 ini tembus, support selanjutnya di kisah area 6.400. Dan setelah cukup lumayan, tapi ini menjadi opportunity buat teman-teman yang ketinggalan kemarin untuk masuk. Nah, menurut Cik Cuai secara makroekonomi, apa yang membuat IISG ini kedepannya masih berpotensi tertekan, tetapi akhir tahun bisa menjulang lagi sesuai dengan pediksi para analis di mana Sukor mempediksi di area 6.800. Silahkan. Oke, sekarang kan orang-orang lagi nungguin FED punya meeting kan. FED meeting tanggal 3 sampai tanggal 4 November, which is besok tuh, US time ya. Jadi, mereka pada tungguin mereka mau tahu tonenya FED itu hokis apa enggak. Soalnya, inflation-nya ini turn out to be more resistant daripada yang dibikirin orang-orang. Orang-orang kan dulu-dulu ngomongin inflation cuma transisi teori doang. Ternyata enggak, karena supply problem-nya itu it takes longer than most people forecast gitu. Jadi, kemarin tuh Goldman Sachs udah 2 hari yang lalu, dia raise kecepatan menaikkan bunganya. Tadinya kan fourth quarter 2022, dia majuin kayak 3 bulan gitu. Jadi, pertengahan 2022 tuh udah dipikir udah naik bunganya. Jadi, kalau bunganya lebih cepat atau FED-nya lebih hokis, of course, emerging market punya pasti tertekan kan. Makanya semua orang lagi sekarang wait and see. If you see, kemarin tuh masih ada net info, hari ini langsung outflow. Dari asing ya, hari ini langsung outflow. Terus, jadi outflow-nya gede lagi lumayan hari ini. Makanya, gue rasa karena orang nunggu. Ini FED ngomong apa? Jadi, saat hari ini sama besok, kalau tanggal 3 Amerika kan berarti baru besok malam tuh. Sampai Kemis tuh gue rasa masih suram sih, besok Rabu Kemis ya. Karena Kemis baru tahu result-nya kayak apa. Kalau tetap hokis, ya minggu ini bisa minggu berdarah sih. Oke, jadi misalnya kita sebagai seorang trader maupun investor, sebaiknya kita wait and see ya kaitannya mengenai keputusan FED, yang mana nanti akan dilangsungkan, kalau lebih Kamis malam ya, Cicu Ayah, final decision. 3-4 setinggit gue ya. 3-4. 3-4 berarti kalau lebih, kalau di Indonesia Kamis malam lah ya, Kamis. Iya, makanya. Makanya sampai Kemis korang juga merabah-rabah. Terus, di satu sisi yang membuat Indonesia bullish itu kan salah satu commodity price. Terus di China minggu lalu kan langsung nggak usah pakai supply demand, kan government-nya langsung cap. Harga-harga barangnya langsung cap. Udah nggak ngitung supply demand, ya. Jadi, makanya agak call-nya turun, kan? Sebenarnya, some of it udah di bawah 150 ya nggak? Yang delivery itu agak panjangan. Udah dibawah segitu. Jadi, ya orang tambah takut gitu. Maksudnya, Indonesia kan selamanya dapet info yang gede, karena call and CPO. Although CPO still strong, ya. Tapi call-nya kan jadi di bawah 150 tuh. Jadi, orang takut. Jadi, yaudahlah, gue ngapain bad gitu kan? Mendingan gue tarik cash dulu, udah cuan anyway. Udah index-nya kan kena resist tuh yang lo bilang, Nadi. Jadi, udah cuan anyway, tarik cash, tunggu, FED ngomong apa. Kalau memang nggak terlalu hokis, which is gue nggak yakin. Gue yakin kali ini lumayan hokis sih. Kalau memang ternyata nggak hokis, atau nggak se-hokis yang dipredit, analis-analis yang di sana, ya mungkin flow-nya balik. Dan terutama tuh komoditi price-nya. Komoditi price-nya tuh nggak boleh jebol aja. Kalau mau dapet foreign inflow. Oke. Jadi, intinya ada dua, ya, hal penting yang boleh diperhatikan para investor dan trader. Yang pertama adalah kaitan yang menit FOMC meeting. Apakah desisinya itu hokis atau nggak? Nah, kalau hokis, ini akan mempengaruhi keputusan para investor asing utama, ya. Akan memanjutkan keputusan untuk outflow dari Indonesia. Tentu saja akan menguntungkan markup Amerika sana. Dan yang kedua adalah Indonesia proxy to commodity. Nah, oleh karena itu, kalau commodity terutama call ini terus tertekan akibat decision atau kebijakan yang diterap kalau mereka minta cahaya sana, itu saja ini akan lumayan berbahaya untuk kondisi markup Indonesia. Tetapi ini malah menjadi opportunity untuk buy on weakness ketika nanti telah diumumkan, ternyata hokis, selonius bertebaran, nanti kita akan lihat nih area yang menarik untuk ditawarkan pembelian mana. Nah, kalau cicatnya sendiri nih, untuk ISK sendiri, jadi prediksi downside-nya itu November ini bisa Gue kan nggak bisa lihat. Gue kan nggak bisa lihat teknikal. Tapi kan kita tahu tapering mulai bulan ini. Jadi aku rasa tuh, secara overall bulan ini bakal volatility very high. Soalnya kan banyak kayak tapering, ada FED. Terus juga kita mau lihat commodity price-nya itu ke arah mana. Soalnya kan dari kata-kata FED itu nanti nentuin commodity price, kan. Dan itu jadi landasan kita untuk the next one. Kita tuh mau ngapain ini Desember. Kan emang Desember kan kebanyakan-banyakan window tracing. Tapi window tracing kan mostly dari local fund ya, kalau mau ngomong ya. Boleh kan, kita cuma 1,5 persen men. White, bothered gitu kan. Local fund matters gitu window tracing-nya. Tapi window tracing juga mesti lihat-lihat. Company-company yang sudah, istilahnya udah all time high, ngapain lu tarik lagi? Iya nggak sih? Sebenernya kan we don't care about the index, we care about the company yang di dalam portfolio. Jadi kan mesinnya dilihat company yang belum kena all time high, tapi ceritanya masih oke gitu loh. Kalau mau window tracing sebenarnya. Kalau lu all time high, semua yang pakai teori resist-resist kan pasti guyur. Iya. Sampai mau di window tracing. Iya nggak? Oke. Ini kesimpulannya yang cukupan ya, Cicuai. Jadi istilahnya, nanti di buah November ini pasti koreksi ada. Tapi nanti kita, untuk window tracing, kita bisa perhatikan sam-sam memang cukup record, belum mencetak rekor ternyata tahun ini, mungkin itu akan menarik untuk kita perhatikan dan tidak terpengaruh cukup signifikan dari harga-harga komunitas. Nah, kira-kira sektor keunggulan dari Cicuai di bulan Desember nanti, Naseber-Naseber, kira-kira apa yang layak diperhatikan buat para cuan rupes dan juga buat para cumi yang udah hadir di tempat ini. Gue jujur ya, kalau mau tarik-tarikan kayak komod yang gitu, oke, menurut gue bank-bank yang empat besar itu udah lumayan resist semua, bener nggak? Betul. Empat besar itu udah resist semua lah. Menurut gue dari big cap yang masih ketinggalan itu Astra, menurut gue. Maksudnya dari bandingin ke high-nya dia itu masih lumayan discount gitu. Jadi mungkin itu masih ada harapan. Terus kayak another one yang bisa mungkin ditarik-tarik itu yang kayak free float-nya kecil. jadi gampang ditarik ya, nggak sih? Yang kayak Arthur, itu kan free float-nya kecil sebenarnya. Bukan karena gue bias, karena gue suka, tapi memang gue bias, gue suka banget. Tapi menurut gue karena free float-nya itu kecil dan itu gede di indeks, jadi lumayan. Jadi itu mungkin dua itu yang bisa bantu sokong ya untuk window dressing ya. Yang lain, apa lagi yang gede-gede? Semen itu juga lumayan gede di indeks, terus masih jauh dari resist kan. Jauh. Iya kan? Nah itu mungkin masih di harapan. Kalau property-property itu terlalu kecil waitingnya. Kalau narik itu tuh berat, maksudnya karena nggak nge-effect. Nge-effect ke ESG, ESG seperti itu. Nge-effect gitu. Jadi, bojailah ditarik-tarik. Harus yang top 10 gitu, yang gede, tapi masih jauh gitu. Jadi ada kalau ditarik pun, dan free float-nya nggak boleh gede. Ini mesti soft-field input dulu. Oke, jadi kita lihat yang waitingnya cukup besar di ESG, tapi free float-nya nggak besar. Itu yang boleh diperhatikan. Dan belum mendekati all time high-nya. Jadi secara jadi orang-orang teknikal juga pasti bilang, oh ini belum sampai resist gitu kan. Istilahnya gitu kan. Antara teknikal, fundamental, sama flow kan harus jadi satu. Kalau mau, kalau mau window dressing ya. Yes, yes. Yang pertama tadi Astra International, kita melihat juga PPN-PM 0% dipertahankan ya. Penjualan mobil juga bagus gitu. Angkanya juga pasti bagus kan. Terus nanti Avanza kan launching November 5 ya. Avanza launching yang baru. Totally new look. Itu kan bisa jadi kayak katalis. Avanza tuh udah dari 2004 kali nggak ganti model udah ngek. Jadi ganti model, mau ganti apapun is better dan nggak ganti model gitu kan. Jadi Avanza launching ini gue rasa lumayan fenomenal. Soalnya udah berapa tahun tuh, udah 17 tahun nggak ganti model. Udah teenager itu model. Yes. Oke, jadi Avanza launching plus nanti juga ada itu ya Cik ya, pameran mobil terbesar bisa di bulan November juga nih. Gue tak kiri kasih tau tanggal 5 sih launchingnya Avanza. Jadi Arty itu bisa good catalyst lah. Good catalyst. Dan juga untuk Arto juga karena pivot-nya cukup kecil ya. Jadi ini bisa diperhatikan juga buat teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi... dari H-nya kan. H-nya kan Rp18.000. Yes. Rp18.000. Hapir Rp19.000. Masih cukup jauh. Jadi cukup menarik. Jadi teman-teman perhatikan. Tapi sebelum masuk, sekali lagi di spammer on ya teman-teman. Iya, di spammer on dulu. Kuntusan jual beli di tangan teman-teman. Kalau teman-teman untuk trading jangan lupa perhatikan support resistance area stop loss, area target price teman-teman harus perhatikan. Jadi ini supaya teman-teman belajar juga. Jangan cuma telan mantah-mantah tapi bisa tau nih kira-kira mau buy di mana, jual di mana. Itu penting buat teman-teman sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor. Yes, namanya G-I-I-A-S Adegias. Nah, kemudian Cicuai. Kita mau lihat bahwa perusahaan-perusahaan komoditas terutama KOL lapuan keuangan di kuartal 3-nya sangatlah kincang. Wah, Pak Pak. Sangat, ya. Yes. Di mana waktu itu harga komoditas rata-rata diperkirakan kisahan 140-150 USD per tahunnya. Tetapi di kuartal 4 ini fluktuatif sekali. Dan kita melihat biasanya nih ketika musim dingin di China terjadi harga KOL kembali membara. Nah, apakah saham-saham KOL ini masih menarik untuk kita perhatikan atau better kita masih wait exit terlebih dahulu? Gua sih kalau dari awal tuh KOL buat gua tuh is a trading stock. I mean, the result is very good. Which is kita udah in the price ya. Terus fourth quarter kita juga expect resultnya is not bad either karena harga KOL-nya kan sebenarnya mulai naik kan bulan apa tuh? September ya? September mulai kemarin 200 kan? Nah, setelah lu mau diturunin pun masih average-nya masih tinggi. Jadi, quarter 4 tuh pasti bagus. Tapi, the way people lihat kan gak lihat result kayak gitu. Resultnya bagus, kemarin juga, oh yaudah bagus. Sekarang memang, memang harusnya bagus. Nah, sekarang orang, kalau aku lihat the way orang trading KOL itu kan lihat harga komoditi nih. Harga resultnya tuh apalagi nanti kalau result December, keluarnya bulan Maret. Udah basi banget kan? Udah basi. Jadi, makanya udah gak usah resultnya quote 4 bagus ya always. So what? Maka kita, kalau mau trading KOL ya mesti lihat KOL view-nya. Sekarang gue tanya balik, harga KOL, harga kesah-saham KOL di market kan koreksi tuh. Sejak China ngasih lead, pokoknya sejak harga KOL-nya koreksi, harga sahamnya koreksi kan? Padahal kita tahu resultnya not bad at all. Berarti kan korelasi harga saham lu lebih ke arah korelasi komoditas daripada result lu. Bener gak? Yes. Setuju. Yaudah, kalau udah kayak gitu berarti kita harus make a call on komoditasnya kan? Untuk bisa make a call on sahamnya. Ya susah. Soalnya ada China yang nge-lead, apa yang nge-cap itu. Ya. Jadi aku bilang sih, kalau misalnya lu mau pungut untuk serok ke atas, berat. Apabila lu really sure KOL itu jebol lagi ke 200 ya? Maksudnya bisa break 200 lagi. Tapi kalau sekarang cuma segini-segini, excitement-nya tuh gak ada. Karena harga, kita kan udah terbukti itu harga call-nya korelasinya terkorelasi sama harga call-nya. Bukan sama result-nya. Result-nya bagus or what gitu kan? Yes. Dan aku lagi sudah berpungguan result call-nya Maret. Jadi udah basi banget. Udah ketinggalan 3 bulan. Oke. Jadi kaitannya sama call, kita melihat call ini memang untuk trading ya. Karena dia sangat cyclical dan sangat bergantung sama call price. call price. Jadi teman-teman perhatikan call price-nya. Dan jika kalau teman-teman berangan-angan kaitannya menaiki ompat, pengaruhnya sih tidak akan signifikan. Karena keluarnya baru Maret. Jadi istilahnya udah basi, udah price-in duluan. Itu yang boleh perhatikan. Jadi untuk call teman-teman untuk trading aja. Perhatikan untuk harga-harga komoditasnya tiap harinya seperti apa. Nah, lalu nih, Cico Ai, kita ingin lihat juga kaitannya mengenai komunitas-komunitas lainnya yang juga booming. Yaitu ada CBO, kemudian Pilepress juga di 80 USD per barangnya. Kemudian yang ketinggalan ini ada metal-metalan. Kira-kira kaitannya mengenai saham-saham tersebut bagaimana? Kalau oil, gue lihat kan gue harus baca dari global oil punya expectation. Jadi, 3 months saya expect di 87-an, 6 months agak turun, 12 months agak turun. Jadi oil pokoknya 3 months naik, habis itu agak turun dan turunnya flattish lah. Tunggu ya, gue nyontek dulu. Gue make sure gak salah. Oke. Ait aku salah. Nanti dihujat satu dunia. Gitu kan. Ya apa, disini banyak cumi juga, Pak. Dan sambil cucu air, jangan lupa buat teman-teman yang pengen buka rekening suko-sepulitas untuk menjadi contoh pers, jangan lupa buka di e-form.sukosukas.com yang ada di pin message atau di link bio suko-sepulitas. So, teman-teman bisa bergabung dengan suko-juan propus. Oke, Cicu Hai, silahkan. Nggak, bentar. Aku lagi lihat ini, ini komoditinya nih. Bentar, komoditi. Ini ada Cik Rita juga. Halo Cik Rita, dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk follow suko-sepulitas, dimistahkan juga. Plus, jangan lupa untuk daftar rekening suko-sepulitas, dan Q&A kita buka sekarang. Jadi, yang Q&A jangan di situ, tapi Q&A-nya di Q&A, biar saya bisa langsung apa yang saya pilih-pilih. Bentar ya, aku mesti cari. Seolah itu gue baca berapa hari yang lalu, agak lupa. Intinya, nikel masih naik, koper masih naik, oil naik, sebentar, flat, gold flat, di 2000 expectation ya. Terus, apa lagi yang turun? Gas naik, turun, naik sementara 3 bulan, ya basically winter lah. Abis itu turun. Jadi, dari dua ini, saya akan kesimpulan, yang bagian energi itu di-expect untuk turun kan. Kalau gas sama oilnya turun, kok gue rasa kayak gold segala-galanya untuk naik, itu break susah ya. Kecuali ada kayak gempala, ada kayak banjir, yang di daerah-daerah gold itu baru bisa kayak shoot up gitu. Iya nggak sih? Oke. Jadi kita lihat tadi, untuk si oil dan juga kaitannya mengenai gas, itu akan naik dikit, tapi habis itu akan ada koreksi, 3 bulan, terus 6 bulan ada koreksi, tapi koreksi terbatas. Tetapi untuk kaitannya menikel dan juga koper, masih akan memanjutkan kenaikan. Dan selanjutnya, CPO bagaimana? CPO menurutku justru masih bisa naik, karena habis ini Chinese New Year kan? Habis ini Chinese New Year kan biasanya naik. Kalau CPO, jadi Dev Ali abis itu Chinese New Year, ini masa-masa bahagianya CPO. Cuma CPO tuh juga nggak ada barang loh. Kalau lu tanya sama yang pada planter sih, barang tuh semua habis. Jadi naiknya kenceng, tapi volumenya tuh nggak ada. Yes. Nah, tapi sahamnya nih, sahamnya nih, sahamnya CPO nih, gue aja kesel. Gue juga tunggu dari awal tahun, CPO-nya udah 5 ribu, kemana-mana sahamnya nggak kemana-mana mas, Sian. Ya nggak sih? Betul. CPO-nya udah bener nih, call-nya. Tapi sahamnya nggak naik-naik, padahal result-nya bagus, semuanya bagus. Yaitu karena CPO tuh nggak masuk ke index apapun, jadi nggak ada flow, nanti nggak? Oke, karena waiting di index-nya itu kecil, jadi flow-nya 0, masih ada 2 biji, ADARO sama ITMG kan? Tapi yang lain tuh nggak ada, CPO tuh nggak ada. Makanya gue, aduh, kesel banget CPO berarti harus mengandalkan lokal punya fund, punya power. Itu kayak lingkaran setan, lokal fund mau masuk, takut nggak bisa keluar. Kan nggak ada lawannya, lawannya siapa? Retail. Ya kalau retail kita keluar sama ARP 7 hari kali, langsung online pasti. Jadi serba-serba, serba susah mau masuk, tapi nggak bisa gede. Aku tahu TAPG naik, tapi TAPG tuh belum masuk high-nya dia, padahal harga sahamnya kan udah, maksudnya harga CPO-nya udah break all time high. TAPG-nya masih segitu-segitu aja. Paling mendingan TAPG karena dia ada liquidity kan? Jadi TAPG yang itu, yang lain nggak ada, nggak ada big fund-nya, jarang lah. Ada yang bilang, oke, Cial lihat ya, masuk asing ke deal, kecil banget. Itu paling Malaysian, Singapore client yang masih bisa beli CPO, yang big flow-nya tuh nggak ada. yang kayak, kayak lu lihat flow di bank, atau lu lihat flow di, apa, Astra kemarin, ya kan. Itu kan gede, asingnya masuknya gede, gila-gilaan. Dan yang of course, kita nggak bisa lihat di CPO so far ya. Jadi kalau untuk CPO, price-nya masih, kemungkinan ada di harga yang cukup tinggi ya, karena bentar lagi juali, 4 November, nanti juali, nanti lanjut sama Chinese New Year, yang mana demand CPO itu akan memungkinkan tinggi, dan akan berpengaruh terhadap harga CPO. Tetapi harga saham-saham CPO memang cukup legat, karena pengorong indeksnya tidak terlalu besar. Dan Cico A ini mengandalkan TAPG ya, Cia, untuk tanya-tanya mengenai saham-saham CPO. Iya, itu soalnya, ya satu, dia ada liquidity, kedua, dia ada apa, dia masih ada ISG-nya kan, jadi mungkin masih ada harapan gitu. Oke. Nah, tadi Cico A juga menyinggung nih. Nickel masih naik, Copper masih naik. Nah, emiten yang menarik nih, di dua saham, dua komunitas tersebut, apa nih Cico A yang Cico A yang masih layak-layak. Karena kita lihat seperti Nickel tuh sahamnya masih layak banget, belum kemana-mana, yang lain udah duluan kemarin. Seperti Antam, Ingotins, kemudian Copper, MDKA udah membungkung tinggi sih. Dan Medco juga masih slow juga. Kira-kira apa nih anda lain Cico A itu saham-saham tersebut? Kalau aku Nickel dari dulu sukanya harum sih. Oh harum. Gimana, gimana Cico? Ya, karena aku udah ngomong berkali-kali sama orang-orang yang di Discord juga kan. Basically, kalau lihat dari supply chain Nickel itu, yang paling gede cuannya itu yang di Smelter. Jadi, company mau cuan gede itu harus punya banyak saham di Smelter. Smelter itu kebanyakan dikuasai oleh Sing San kan. Si Sing San itu kan yang menguasai Smelter karena dia tahu how to build mungkin efficient Smelter atau how to build Smelter cepat gitu. Kalau lu ke Morawali itu mungkin ada 14, 15, Smelter itu punya Sing San semua. Walaupun yang supply ore, yang supply nickelnya itu bisa kayak berapa company, banyak banget. Mungkin ratusan kali supply ke Smelternya Sing San. Nah, biasanya sama Sing San ditawari. Oke, lu mau punya berapa? Kalau punya, if you have a quite sizable nickel mining ore, yang produksi ore, ditawarin. Eh, lu mau ikut kongsi gak di Smelternya? Lu mau ambil berapa persen? bangun Smelter itu mahal banget. Satu land itu pokoknya satu bilion. Karena lu mesti bangun parok land. Pokoknya banyak nonsense-nonsensenya lah. Jadi, about satu bilion per land. Satu bilion itu sekitar 14T kan. Lu kalau orang Indo itu biasanya jarang ada duit. Jadi, most of Indonesian itu ngambilnya tuh kayak 10%. The most tuh 30% yang pernah aku tahu ya. Kayak Antam tuh mungkin 10, ada yang 15. Tapi kebanyakan between 10 to 30%. 30% tuh Harita punya. Gue tahu Harita punya nickel tuh 30% dia ngambil. Kira-kira. Cuman Harum Tok yang bisa punya 49% stake di nickel. Basically, karena Harum kaya. Ownernya kan kaya. Begitu diajakin ayo 46%. Ayo, bayar. Jadi, dia doang yang punya 49%. Jadi, to give you example ya. Ini assuming harga nickel 16 ribu. Soalnya dulu yang aku dikasih hitungan tuh pas harganya 16 ribu. Aku selalu pakai harga ini bagi patokan. Kalau nickelnya sekarang 20 ribu ya mungkin percentage-nya masih sama. Misalnya harga nickel 16 ribu, cuannya tuh 7 ribu dolar per ton. Jadi, 7 ribu, jadi kosnya 9 ribu kira-kira kan. Nanti kalau harga 20 ribu ya lu percentage aja. Dari 7 ribu dolar per ton itu, 1 ribu tuh cuan di mining, 6 ribu tuh cuan di smelter. Jadi, kalau lu satu deret ini cuan 7 ribu, lu cuma punya mining tok. Lalu kan buat cuan. Cuannya cuma cepat cengi. Tapi kalau lu punya steak di smelter, lu dapat portion of that 6 ribu. Jadi, even kayak singsan nggak punya ore, dia punya smelter dan dia misalnya kayak lu cuma punya 10% di smelter. Lu cuma dari 6 ribu singsan berarti punya 9%, 5.400 ke singsan kan. 600-nya kan lu. Itu lebih gendut daripada lu punya ore miningnya. Ore-nya cuma dapet ceting. tambah 10%, lu mungkin dapet cengi. 1.600 doang gitu kan. Dari total 7 ribu. Jadi, makanya kayak si harum, anggap aja ini harumnya, lu cuan 1 ribu di ore. Terus lu tambah 49% anggap separoh dari yang 6 ribu kan. Iya. Berarti kan lu dapet 3 ribu. 3 ribu kurang dikit lah. Tambah 1 ribu, 4 ribu dari 7 ribu. Berarti lu mendapat almost majority dari total punya line itu. Oke, jadi harum ini cukup M1 ya kayak tanya main nickel. Makanya aku seneng banget sama si harum. Karena dia doang yang punya 49% stake di smelternya. Oke, tapi lalu bagaimana? Kan dia juga ada coal ya. Kemain dia juga lumayan winering dengan harga coal. Apakah dengan penurunan harga coal ini akan berdampak ke harum? Aku suka harum karena nickel. Waktu itu bulan apa ya? lupa waktu itu conference call bulan April pokoknya udah lama sih. Tapi harga harum masih 4 ribu. Waktu itu harum masih 4 ribuan. Kita tuh suka karena nickel. Coal-nya waktu itu kan di mana-mana. Coal ya, coal gitu. Eh, tau-pa coal-nya naik. Ikut naik juga. Itu namanya hoki. Itu kan gak kecebak. Sukanya karena yang lain tapi ternyata dapat untung di coal. Itu kan namanya hoki kan. Nah, jadi tadinya bangun smelter ini mungkin harus loan. coalnya kan mahal. Ya kan? Mungkin harus pakai loan. Karena gak usah kan. Dapat coal dari e-call kan. Jadi even better. Oh, jadi strategi diversifikasi ini malah terbantukan oleh call pass yang naik. Jadi dananya bisa dipakai untuk pelunasan ya utang loan-nya itu dipurangi pakai penjualan. Itu namanya hoki kan? Maksudnya gak kepikir juga. Waktu itu harga belum sampai seperti ini. luar biasa ya. Jadi ini bisa salah satu checklist teman-teman. Tadinya kan soal nickelnya masih tahun depan jadinya. Jadi kan sahamnya gak kemana-mana karena dianggap cuma call-nya doang. Begitu call-nya naik sahamnya ikut melejitkan. Terus nickelnya kan udah mau deket tahun depan udah mau jadi juga. Terus harga nickel juga sempat turun kan waktu itu kayak 18 ribu, 17 ribu. Terus-terus deket-deket 20 ribu juga. Jadi ya dapat dua kali lah. Maksudnya dapat dari call hoki. call-nya dia sebenarnya 5 juta ton kan produksinya. Terus ya nickelnya ke depannya untuk ke depannya itu is all nickel. Oke. Itu ya perhatikan teman-teman. Nickel berpotensi dahulu saham yang menarik ada harum ya karena dia mendapatkan memiliki business end-to-end dari mining smelter-nya plus juga dia baru ajak untung juga di call. Jadi dana yang tadi untuk pembangunan smelter akuisisi lahan itu bisa tertopang karena penjualan call tadi. Nah si cuai ini udah setengah 8 sebelum kita ke QNN ini. Nah kira-kira nih Cik, kita melihat sektor teknologi ini udah lumayan terkoreksi. Dan udah ada beberapa yang on the support dan udah ada mulai pantulan atau technical report dari area support. Nah potensi saham teknologi gimana nih? Karena Indonesia kan weighting teknologi itu masih cukup rendah dibandingkan dengan negara lain. Apalagi nanti Koto akan IPO di Q1 tahun depan. Pandangannya seperti apa Cik Cik? Kalau aku mungkin orang bisa bilang aku bias bias karena aku dari awal paling suka teknologi sektor. Menurutku karena growth-nya paling gede. Karena base-nya rendah. Ya simple as that karena base-nya masih rendah jadi growth-nya gede. Kenceng lah. Jadi ya aku selalu bullish on technology karena itu selalu jadi core portfolio kita lah. Jadi gimana pun susah berpaling hati. Lu tanya gue, gue suka teknologi. Gue pasti suka teknologi lah. yang kita emang bullish-nya di teknologi. Apabila itu IPO even better kan. Jadi banyak pilihan. Terus lu lihat aja list-nya si cepat mau IPO, beli-beli mau IPO, BCA Blue mau IPO. Apalagi warung pintar mau IPO. Apalagi tulis itu trafai lokal mau IPO katanya. Ya kan banyak banget kan. Jadi it's very good karena sektor teknologi lebih gede. Kan market cap-nya liar-liar tuh. Mau gede-gede semua. Jadi teknologi jadi gede banget. Jadi sektor yang penting kan di ESG kan. Terus karena gede tuh nanti tahun depan MSCI index bakal kemasukan saham-saham teknologi juga. Paling nggak Bukalapak pasti masuk tahun depan. Arto pasti masuk tahun depan. Emtek pasti masuk tahun depan. Gotoh sekali IPO mungkin langsung masuk. Empat ini aja udah udah ngantiin empat biji yang old economy ya kan. Jadi kalau orang masukkan HK MSCI yang naik kan teknologi udah berflow. Automatic yang pasif kan. Selama ini kan teknologi belum ada di indek-indek regional. Belum ada satu pun loh. Yang masukin buka atau masukin ke FTSE itu kan nggak ada. Mungkin di LQ45 tapi kan asing nggak lihat LQ45. Pasti kan niatnya FTSE sama MSCI. Kan belum ada. Jadi untuk flow pasifan ke teknologi itu belum ada. Baru ada yang aktif. Nah aktif kan PR banget. Soalnya aktif itu kan mesti convince fund manager. Lo mesti pokoknya mesti PR banget kan untuk convince to get that aktifan punya flow. Tapi kalau pasifnya tuh otomatik. Lo begitu di HK sekali langsung dapet. Kan basketnya belinya. Yes. Jadi potensi teknologi masih cukup bagus karena saat ini masih belum ada ke MSCI. Potensi tahun depan pada masa MSCI plus banyak yang IPO lainnya. Dan marketing kita masih cukup rendah di teknologi. Sehingga upsetnya masih lumayan. tetapi ingat ini high beta ya ini growth stock. Siap-siap high risk, high reward. Dan upward trading plan masing-masing. Iya. Teknologi itu bukan something yang lo bisa pegang. Oh 3 bulan ya Ci naik. Enggak lah. Bila teknologi itu mesti tahunan ya. Progresnya tuh nggak secepat yang kita ngomong kan. The progress they make the company growth-nya segala jenis itu kita ngomong sekarang cepat obis ini-ini. Tapi they actually have to do the real job. Gak cuma kita ngomong. Pandemi terlalu ngikutin kisah yang begitu ya Ci iya kan kita mah asbun banget oh ya bulan depan nih bulan depan tapi kan mereka yang real job-nya kan gak segampang itu. So it takes a progress. So kalau lo mau main teknologi tuh lo mesti punya nafas yang panjang. Terus in the meantime pasti banyak volatility karena the longer time horizon itu the more risky karena banyak unknown factor more risky meaning more volatility. Jadi kalau lo volatility-nya mulus-mulus sampai kain-kain semua gak usah pegang teknologi. Lo pegang company yang 7% 10% growth itu aja steady. Ya kan? Kayak consumer kayak apa pharmaceutical itu growth-nya kan 7% 10% bank ya itu steady ya kan? Tenang hidup lo terus mungkin dapet dividen bahagia jangan major teknologi kalau lo gak punya hati gitu. Nanti kain-kaing terus volatility sangat tinggi. Gampang aja lah main crypto. Crypto kan lebih teknologi di teknologi gitu kan? Ya turunnya berapa persen? 90% itu biasa. Ratusan persen juga biasa lo jangan lihat cuma ratusan persennya. Kalau pas turun 90% gimana? Kayak koin-koin sampahku itu. Shit coin ku. Berduka cita bisa tahan gak mentalnya? Kalau gak bisa jangan sentuh teknologi. Daripada nanti kain-kain semua oh ya teknologi itu ini turun banyak aku stress juga hayan-ayan horizonnya berapa lama gitu kan? Jadi perhatikan risk profile teman-teman ya kalau yang gak mantengin market atau yang gak tahan nafasnya gak panjang terus teman-teman gak tahan volatility hindari karena berarti teman-teman gak se-agresif itu untuk masuk di sampah teknologi. Iya jangan kalau emang gak punya hatinya gak boleh gitu kan? Jangan beli teknologi. Yes. Risk profile-nya harus yang agresif ini ya sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya supaya misalkan kita juga bersih nih dari teman-teman harus punya knowledge 341 dan yang paling penting teman-teman paham risikonya juga. Nah Cicuai selanjutnya nih sebelum kita ke GNI bentar lagi ini juga ada IPO yang menarik yang cukup besar bukan menarik. yaitu MitraTel. Nah kira-kira ini menarik atau gak untuk kita koleksi? Untuk kita kita gak ngambil gitu aja. I cannot say for artificial tapi untuk kita kita gak ngambil. Kalau prospek industri dari pertawaran sendiri gimana terdapatnya Cicuai? Tower will be interesting but kan teorinya kan as your data group you need more BTS jadi kan you need more tower to grow kan. Of course there is growth. MitraTel IPO ya itu bakal membuat tower-tower yang lain dijualin dulu sama fan-fan karena kalau fan-fan yang ngambil MitraTel kan marketnya gede maksudnya market capnya gede risk aja 20 triliun maksudnya market capnya kan gede banget kan so porto lo mesti diaduk lah porto tawarmu makanya beberapa hari ini tawar-tawaran yang lain itu pada dibuangin soalnya kan mereka yang ngambil MitraTel mesti kasih posisi untuk itu ya kan kalau as a whole tower of course masih efektif karena ROI-nya tinggi on average bisnis itu ROI-nya tinggi cuman kalau kita kan ini pendapat kita ya pendapat kita bisa salah bisa bener gitu kan gue cuma mikir daripada main tower-nya gue lebih suka main telco-nya gitu aja karena telco-nya konsolidasi juga kan tower-nya semakin banyak yang IPO nih pilihan-nya ada 4 ya no ya udah konsolidasi sebenernya tapi masih ada 4 yang gede lah Sen juga punya duit kan telco-nya nanti tinggal jadi tinggal 4 juga tapi telco itu valuasi lebih murah dari tower EVA bidah telco juga lebih rendah tower itu belasan telco itu single digit cuma EVA bidahnya jadi sama saat ini kan yang satu penyewa yang satu yang yang nyewa bargaining power aja kan dilihat kan ya kalau aku milih yang ini yang valuasi lebih rendah karena yang valuasi lebih rendah lagi konsolidasi jadi mereka harusnya ada margin expansion ke depan kan kalau lu last competition harusnya kan harga lu bisa naik lebih bagus ya ya harga kuota yang tadi bisa lebih naik ya daripada sebelumnya juga konsolidasi kan berarti satu efisien waktu efisien you have two option you stay the price tapi margin naik karena lu you are efficient nah karena ada itu di sisi daco aku mending pegang telco-nya tapi pegang tower-nya that's why I don't take that tower that mitra telit IPO itu oke jadi tower secara EVA-BIDA lebih mahal daripada telekomunikasian dan telekomunikasian ini ada ada konsolidasi ya jadi menarik lu lihat EVA-BIDA telco 4x 5x 6x tower belasan gitu kan even mitra is 13 gitu jadi aku mending ini aja ini baru konsolidasi bakal ada efisiensi player dulu kan telco itu kan terpuruk bertahun-tahun karena price war karena too many player akhirnya setelah nunggu 10 tahun akhirnya mereka konsolidasi 10 tahun jadi it's just the beginning of new era of telco jadi menurutku ke depan telco itu marginnya bisa membaik karena lebih efisien dan segala jenis terus menurutku telco itu lebih jauh karena yang dibutuhkan orang itu adalah data-nya it's the internet that matters towernya sendiri karena ada peraturan government yang boleh infrastruktur sharing kan ke depannya kita 5G di omnibus 5G itu boleh infrastruktur sharing jadi maksudnya ya kan jadi kalau lo boleh infrastruktur sharing lo mending beli infrastrukturnya apa lo mending beli telkonya yang sekarang bisa kongsi costnya bagi dua di satu infrastruktur oke gitu ya teman-teman ya insight DJJOM mengenai pertawaran dan nilai komunikasi dan sekali lagi disclaimer buat teman-teman kita langsung akan ke Q&A kira-kira apa yang ditanyakan teman-teman selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mukbanglol ini gosip nih sepertinya si katanya ada Jokowi ketemu Sabi Gates tentang Data Center gimana tanggapan kaitannya Moneal ini silahkan wah ya tunggu tanggal mainnya lah kok tanya gue gue gak kenal Jokowi biasa kalau tanya rumor tanya Cicu kayaknya ya entah tunggu tanggal mainnya kan mau ketemunya di mana tuh di koran di Dubai kan di Dubai kemis kan katanya tunggu ke hari kemis lah tunggu ke hari kemis ya tunggu saja dan juga jangan lupa tadi Cicu sudah mengingatkan tunggu pengumuman debate juga FOMC meeting ini akan menarik sekali untuk kita perhatikan arah ISG jantung pendek kedepannya seperti apa oke selanjutnya lanjut ke saham telko tadi kita belum sempat nih ke saham telko yang menarik untuk kita koleksi hingga akhir tahun apa nih Cicu gue pasti kalau gue dari dulu view-nya selalu sama gue cuma lihat yang siapa yang Hutchinson sama itu udah merger kita kalau mau upset paling tinggi kita cari yang belum merger ya kalau yang sudah merger kan udah kayak enterprise ya storynya udah habis itu malah mereka ya storynya udah habis malah kita harus ngerti lu udah merger ya gue mau lihat efisiensi lu gimana gitu kan kalau sampai miss langsung kita ngeceh-ngeceh berarti kan lu meleset efisiensi lu dari yang dijanjikan tapi yang belum merger ini kan lebih menarik upsetnya lebih banyak jadi ya gue kalau tanya yang suka sampai ke apa gue suka dua dari dulu actually sudah lama sukanya excel sama friend itu gue suka dua-duanya satu excel jelas-jelas murah terus kalau kalian maki-maki friend gak gak profitable excel kan at least profitable gitu kan yaudah lu jangan beli friend lu beli excelnya aja kalau lu gak punya kan gak punya hati untuk volatility-nya jangan beli yang high volatility beli yang biasa-biasa jangan ikut-ikutan intinya Cik ya sesuaikan risk profile teman-teman ya kalau risk profile lu gak bisa lihat harga volatility-nya friend naik turun kayak yoyo gitu lu beli excelnya aja lebih tenang ya kan dari 2200 sekarang udah 3000-an naik berapa persen itu dan ya of course gak tinggi friend waktu naik tapi kan friend memang volatility tinggi satu high beta satu low beta lu sesuaiin aja your risk ya gak yes your risk profile itu penting jangan ikut-ikutan tapi you have to know your risk profile masing-masing kalau yang beli warren itu lebih riski lagi dari beli induk warren itu lebih volatile lagi dari induk jadi kalau mau pegang warrennya si friend warren 2 itu benar-benar jantung semua mesti lo cek ulang gitu kan jangan gue lagi ci gue gak bisa tidur terus belinya gila lagi 80% dari porto 50% dari porto gila beli warren 5% porto lu main warren itu lebih gila lagi volatility-nya dibanding sahamnya gitu kan yes warren gak ada batas arah ARB itu yang perlu diingat tuh temen-temen iya gak ada batas arah ARB naik turun kalau lu mau bener nih ada komen yang bagus kalau mau main warren lu main crypto dulu lu bisa terima crypto baru main warren gitu kan yes kalau udah main crypto liat warren biasa tapi lu kalau biasanya pegang PCA lu pegang warren lu pasti keringet dingin weh ya itu perlu perhatikan ya temen-temen ya oke selanjutnya kita akan bahas nih ke sektor kaitannya mengenai retail jadi sektor retail apakah menarik nih dan era bagaimana nah aku pikir gini tadi kan kita udah menanti hampir 1 tahun si bio-nya walaupun naik tapi sahamnya gak naik yaudah terpaksa mikir jalan belakang yang gak oke CPO naik berarti yang cuman petani ya toh sini-sini saham CPO-nya gak naik-naik kurang ajar banget yaudah gue beli proksinya CPO deh proksinya CPO apa retail kan petani pasti belanja belanja nah tinggal pikir aja retail apa yang ada di desa-desa kemarin kan ada pada cerita itu orang denganya sekarang kalau kaya kan belinya kan baju handphone sepeda motor kalau kayanya lamaan belinya mobil habis itu belinya lagi rumah yaudah kita urutin aja kayak baju wah baju ini agak susah soalnya baju itu bisa dari tanah abang bisa dari ramayana yaudah terlalu banyak opsi yang mati kayaknya gak sih petani mungkin gak kemati gitu kan ramayana matahari mungkin mentok ya terus yaudah handphone kan kayaknya kebutuhan sejuta umat yaudah gue beli era karena kan hampir monopoli di Indonesia kan handphone itu kan nah habis itu kata Pak Dodi waktu itu kan beli sepeda motor sepeda motor cuma ada Astra yaudah mobil masih Astra jadi oke Astra look good habis itu dia bilang kalau kaya renovasi rumah semen terus beli rumahnya kan rumahnya masalahnya petani rumahnya gak ada cici putra gak ada dimana gak bisa berhitung jadi sementok sampai semen yaudah empat ini kalau mau derivative lagi yaudah lo beli aja keramek beli WC Toto gitu kan itu lanjutannya si semen itu oke tapi kan market capnya kecita-cita semua maksudnya market capnya gede kan yang dia sampe semen yaudah gak sih yes gini ya teman-teman ini menarik banget dari Cicokai jadi udah petani kita menikmati harga situ yang menjilang tinggi di luar daerah itu penghasilannya jadi menaiklah petani-petani lebih sejahtera nanti natalan belanja baju tadi udah disebutin ya mentok-mentok ramayana tanah apang atau matahari lah terus habis belanja baju handphone jangan lupa ya handphone wow ditunggu ya teman-teman ya handphone ada era ini tadi udah disebutin terus kemudian apa tadi beli motor motor Astra rumah renovasi semen jangan lupa atau tetap kemudiannya keramik tapi kecil-kecil yang lebih gede yang tadi disebutin dan sekali lagi teman-teman kalau teman-teman trading teman-teman belajar teknikal lihat support resistennya nah itu teman-teman jangan lupa kalau emang view-nya lebih long nah masalah ada conviction nah semen aku kena beritanya semen cicip eh gapal kemarin kan ngomong sama ya Pak Jodi kita lihat nih yang kaya ini petani CPO kan daerah CPO tuh ada di mana Kalimantan sama Sumatera nah pertanyaanku semen apa ya ada di Kalimantan sama Sumatera semen girsik kan ada di Padang ada di atas itu kan yang punya si Hongsim kan diambil dia tuh jadi Sumatera Aptas itu kan punya Hongsim tuh diambil dia Kalimantan dia juga Kalimantan gak ada tapi dia di Sulawesi ada dari Tonasa biasa kirim Kalimantan ya kan anyway Kalimantan ada Cina itu semen di Anhui itu jadi susah lah masuk Kalimantan tapi CPO adanya di daerah-daerah itu ya gue kalau tanya suka semen apa ya gue suka semen girsik karena kan semen tuh berat kalau dikirim tuh ongkos kirimnya mahal jadi harga lu pasti jatuhnya mahal pasti lu gak kompetitif dan semen tuh komoditi people really don't care lu mau pake merek apa yang penting semen so ya cari semen yang ada pabrik di deket-deket yang penghasil CPO-CPO ini cuma ada semen girsik itu aja itu ya temen-temen ya perhatikan cuma ada semen girsik nah Ci tadi ada yang nyeltok juga di komen terus makan ayamnya kapan nih caranya sampul itu juga lumayan menarik menurut lu ayam tuh lumayan menarik karena ini lu liat lagi ayam itu proxy of opening economy terutama restoran-restoran dan ayam tuh sebenarnya bukan karena petani di desa katanya petani desa biar ayam sendiri kagak punya ayam potongan ya kan jadi it's a proxy of restoran sebenarnya restoran asal rame di main ayam masih oke biasa akhir tahun ini asal gak ada covid yang gelombang tiga harusnya ayam recovery ya gak betul jadi menarik ya temen-temen bisa perhatikan kalau dari tiga itu Cici paling demen yang marah tuh si ayam maksudnya ayaman biasa kita belinya yang paling Java atau Cepin salah satu Java lebih murah dari Cepin oke kalau main terlalu kecil untuk fun masuk ya terlalu kecil oke nah kemudian nih Cic tadi kan Cici membahas covid covid sekarang trendnya turun terus bagus perusahaan rumah sakit dan perusahaan laboratorium gimana nasibnya nih Cic nah if you see the third quarter tergantung nih kalau covid turun terus yang rumah sakit ibu dan anak biasanya membaik karena kalau lu lihat covid mereka tuh ibu dan anak kan gak boleh ada covid kan lu pasti pokoknya mereka covid free lah yang rumah sakit ibu dan anak covid free ya ini yang disertai covid free kalau covidnya tinggi yang menaik itu rumah sakit yang biasa kayak Mika Siloam dan Mina ya kan tapi kalau covidnya rendah biasanya ibu dan amak rame karena orang berani kesana kalau covid mereka gak berani kesana makanya lu lihat result ya result waktu covid kemana tinggi mereka yang misalnya lumayan bagus tuh Siloam bagus Mika bagus Hermina lumayan yang BMHS biasa-biasa aja yang turun actually quarter on quarter tapi nanti quarter keempat kalau memang covidnya gak maksudnya covidnya rendah yang ibu dan anak-anak biasanya pengolir rame karena orang berani datang ke rumah sakit kalau covidnya tinggi kan pasti orang hamil pasti takut lah yes gitu ya jadi kalau covidnya turun rumah sakit ibu dan anak pasti banyak rumah sakit untuk anak sakit kalau selama ini kan covid takut dikasih obat seadanya lah atau konsultasi online pakai hal itu tapi karena ini rumah sakit menarik tetapi ini ya yang laboratorium juga tertekan ya potensinya nah laboratorium tertekan itu pasti harganya kan di cap lagi udah gak packaging sekarang turun dari Rp290 iya Rp275 sekarang terus juga volume kalau gak covid volume testing masih turun kan ya kalau dulu kan covid wah lu batuk dikit langsung tarnok tapi kalau covidnya rendah kan lu gak ngetes sering itu yes betul-betul ini salah satu dampak negatif yang terdampak karena covid adalah yang tes-tesan teman-teman harus perhatikan oke selanjutnya kita akan bahas nih kaitannya ini juga menarik nih tahun depan kan kita ada Goto nah kira-kira bukanya nih gimana nih apakah potensi masih oke atau gimana dengan Goto nanti potensi listing di Q1 2021 wah kalau gue kan Goto ya pasti ikutan lah gimana gak ikutan itu market capnya gede banget kan bakal nomor 4 ya secara fun harus punya kan yes jadi kalau Goto udah gak usah tanya udah pasti punya kalau fun kalau gak kalau gak punya terus naik kita ketinggalan kan betul jadi harus ada yang supaya ada yang kayak indexing lah iya kita itu itu sudah auto subscribe itu sudah pasti udah gak usah tanya lagi ya gitu ya fun-fun lain juga pasti sama ya karena pasti mereka gak mau ketinggalan takut ketinggalan juga nah kalau kertas nih Cik dua kertas INKP belum itu ada ada new kan aku udah ngomong ini berkali-kali 2023 itu bakalan ada new supply coming in dari Chile jadi yang 2023 sorry 2022 2022 ini adalah tahun next jadi susah kalau ada new supply biasa harga pubnya turun kan jadi karena tahun depan itu dari Chile ada supply baru jadi kalau untuk middle sampai long term ini susah ya kecuali cuma teman-teman ada trading doang kan aku suka ngecek dari Suparma tuh si pak siapa yang ownernya Suparma tuh itu juga dia bilang harga pubnya itu turun terus kan ada pub Cina kan memang turun terus pubnya jadi susah ini susah maksudnya as I said kan komoditi kan tergantung harga pubnya kalau harga pubnya turun how you expect the share price to go up ya gak sih yes kalau naik mungkin teknikal report atau secara teknikal aja mungkin ya Cina iya kalau teknikal gak bisa ngomong lah ya kalau teknikal gak bisa ngomong lah tapi ini juga harganya gak kemana kan 7.000 8.000 7.000 8.000 kayak flattish disitu kan tapi pubnya sendiri itu collapse kayak turun terus nah ini pertanyaan terakhir nih kita kan akhir tahun nih akhir tahun biasanya konstruksi tiba-tiba melampung begitu pun juga properti dan 2 saver ini masih cukup leopard kira-kira pandangan si Joep mengenai 2 saver ini seperti apa karena masih ketinggalan dibanding yang lainnya udah rally kalau biasanya gini ya kalau biasanya tuh fourth quarter SOI-SOI itu menjelang akhir tahun paling cantik gak sih saham biasanya SOI itu window tracing sendirilah itu biasanya ya biasanya tuh selalu fourth quarter SOI bakal bagus jadi konstruksi kebetulan kebanyakan SOI jadi biasanya memang ada sedikit window tracing di fourth quarter untuk yang konstruksi itu terus apa lagi yang tanya property property actually penjualan really good loh if you see the loan route kemarin kan ada breakdown loan route ya the highest growth in the loan route itu mortgage loan jadi memang property ini penjualannya not bad gitu memang sahamnya memang belum ya naik tapi belum kemana-mana itu benar dan menurutku nih kalau view kan view satu dunia udah pasti nih inflasi ya inflasi biasa orang kan hedging hedging inflation tuh selalu sama kebanyakan tuh gold property pokoknya pake aset lah ya commodity tapi kita kan gak punya commodity maksudnya kita bukan mining company paling beli saham commodity terus satu lagi tuh sekarang yang paling baru ya kripto makanya semakin tinggi inflasi kriptonya gila sekarang bitcoin naik lagi gitu kan barusan break lagi kriptonya jadi kripto ini baru nih baru jadi hedging yes jadi kokos ini biasanya karena BUMN window dressing ya jadi mereka biasanya ditarik itu alasannya seperti itu SOI itu BUMN nih buat yang gak tau SOI itu apa BUMN nah yang kedua property ini menjadi salah satu alat untuk hedging ketika inflasi naik selain emas komoditas dan lain sebagainya ini yang boleh diperhatiin nah ciconya tadi mengibutkan kripto ya cia ya lu liat aja bitcoin baru break lagi kan hari ini berapa kripto tapi sekali lagi ya disclaimer ya kripto itu untuk yang jantungnya punya tiga kalau kata komoditas kalau main main Warren aja udah kain-kain atau main main Warren kain-kain udah gak usah pegang crypto itu lebih kain-kain lagi apalagi 24 hours kalau temen-temen kan matang Warren 2 jam 6 jam 3 bisa bangun apa malam cuan bangun tidur rugi gitu kan yes gitu temen-temen ya sekali lagi perhatikan risk profile ini kayaknya satu pertanyaan lagi masih bisa sebelum kita closing statement dari CCOA nah selanjutnya kita akan perhatikan kaitannya mengenai saham-saham yang belum dibahas tadi consumer bagaimana kira-kira untuk consumer ICPB INDR tahun depan itu sebenarnya kalau ke CPO kayak gini terus consumer mesti membaik kalau retail membaik consumer gak mungkin gak membaik ya kan retail jualan barang apa pasti jualan barang consumer kan dan tinggal consumer itu consumer yang apa yang kita mau kalau rokok volume-nya pasti membaik tapi margin-nya belum untuk membaik tergantung kebijaksanaan pajaknya busri mulian iya gak jadi volume pasti naik tapi margin itu gue gak ngerti dan margin itu impact-nya gede banget ke profit contoh kemarin nine quarter-nya kan sebenarnya volume semua positif tuh year on year mau lu sampur nagek mau budang garam year on year volume gak ada yang negatif growth tapi margin-nya dikentel pajaknya sama musri muliani margin-nya semua turun akibatnya year on year-nya profit-nya turun semua kan profit-nya negatif growth gitu jadi rokok itu rada susah ditebak karena kita perlu tahu busri muliani nanti nih november akhir nih biasanya dia udah ngumumin nih tahun depan cukai gimana november nih biasanya jadi akhir november tuh udah ada kejelasan kenaikan cukai berapa tahun depan kalau kenaikan cukai tahun depan gak serem mini gak serem itu gak double digit mungkin masih ada harapan margin-nya expansion soalnya kan kita kan lagi kaya nih orang lagi CPO lagi bagus kan lagi kaya nih petani-petani tapi kalau lu 3D sama simuliani 12% ekstase teknik lagi suram lagi jadi yang gimana nah kalau Unilever itu lebih tricky karena CPO tuh cost-nya dia jadi dia itu susah margin-nya kan kena CPO dia naikin harga misalnya pass on dia gak kayak dulu lagi kenapa dulu itu waktu Unilever naikin harga orang tuh pasrah yaudah beli sekarang tuh enggak sekarang dengan adanya e-commerce harga itu transparan jadi kalau Unilever jual harga kemahalan itu bisa banyak substitute merek-merek rumahan kan sabun kan banyak sabun merek rumahan sabun dari rumahan banyak banget yang independen kayak merek-merek lokal yang upcoming itu banyak banget kan terus kayak Win juga jadi kalau Unilever itu udah satu dia naikin harga itu bukan karena dia mau naikin harga karena dia pass on cost CPO-nya kan naik dia harus pass on tapi kliennya dia lagi walaupun kaya nih mesti mikir apakah gue mau beli Unilever atau gue merek lain jadi year on year mestinya membaik karena tahun ini kan surang tahun depan pasti membaik tapi membaik berapa persen gue gak ngerti maksudnya growth di atas itu secara volume itu big enough gak untuk compensate yang kena cost itu kalau dia naikin harga kebanyakan biasanya volume-nya kena kan yes karena ada substitute karena ada substitute kalau naik harga yang kurang banyak margin lo kena makanya buah si malakama ini yes kalau consumer tahun depan mungkin mungkin ya lebih ke arah Mayora kalau aku gak gitu kena sama CPO kan Mayora kan karena kan gula tapi gula kan biasa aja naikin gak gak gila terus Mayora kan lebih makanan snacking yang kalau lu ada extra duty bukan ya kan terus itu udah ngomong rasa jadi kalau udah nyangkut rasanya Mayora susah lu masa merek lain kan kayaknya gak lah yes lu tetap lu tetap sama Mayora gitu kan dan ini ada komen nih Myork Kopiko masuk drakor drakor yang mana nih aku gak nonton nih luar biasa aku juga gak nonton tapi jadi kesepakannya ya teman-teman ya kalau yang bahan tatunya CPO Vincenzo masuk drakor apa Vincenzo masuk drakor kan oh Vincenzo ya 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 oke jadi untuk consumer kalau ini level ya kita lihat dari tahun 2018 ICBB ICBB mungkin a better consumer tahun depan daripada dari pada Univer jadi kalau mau sama-sama consumer mungkin ICBB is a better option yes jadi yang kaitannya sama CPO agak rawan ya kadang kita melihat bandungnya CPO kalau di pasmen dengan customer nanti kita lihat dia banyak alternatif dia bisa berpaling tapi kalau gak naikin marginnya berkurang dan kita udah lihat dari tahun 2018 sampai sekarang turun terus tuh earning growth milih consumer yang pakai taste yang pakai rasa karena kalau rasa itu nyangkut gitu kan lebih nyangkut daripada lu ngeramasin rambut doang menurutku ya yes yes oh iya hometown aja aja lu juga gak bakalan keramas lu oke duit lu lebih banyak lu gak mungkin keramas satu hari ini tiga kali gitu kan tetap kan habit lu sama mungkin ya upgrade mungkin keramasnya tadinya pakai gak pakai vitamin-vitamin tapi yang jualan vitamin kan Kino bukan 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 Unilever vitamin nomor satu kan Kino mungkin Kino bisa naikkan vitamin tahun depan kan vitamin tadi ini option gak usah pakai tapi kalau lu tiba-tiba banyak duit cepat tahu lu beli vitamin lagi ya gak agri-agri itu ya teman-teman yang bisa diperhatikan ya yang lebih karatis gitu ya iya karatis aku lebih mikir soalnya mungkin sekarang lu ngirit-ngirit karena ini ada duit tahun depan kalau ada duit pasti makan kan makanya ayam terus ayam kan sebenarnya semi-consumer terus ya itu apa yang pakai makanan Mayora ICBP itu kan makanan semua yang sampul-sampuan sih gue bilang naik tapi biasa aja compare to yang makanan yang meldu nah itu yang boleh diperhatikan dan untuk rokok bulan November ini ada cukai nih pengumuman cukai kita perhatikan ya rokok tuh sebenarnya itu ya kalau cukainya rendah pasti melejit tahun depan soalnya rokok taste kan rokok tuh kan taste juga orang udah nyangkut kan susah ganti cuman tergantung cukai maksudnya volume pasti naik tinggal kita lihat marginnya nih tergantung busrimulnya nih yes oke luar biasa banget cicok ayam buat malam hari ini kira-kira closing statement apa nih teman-teman nanti ada acara market untuk 2022 nggak tahu ada sekalian ada tapi gue lagi mikir mau bikinnya mungkin Januari dulu mau lihat tahun ini gimana tutupnya kan supaya juga tahu ke depannya lebih bener timbang bikin cepat-cepat tapi kan masih banyak uncertainnya banyak kan akhir November baru tahu cukai jadi kan baru ngerti tahun depan ke apa kan ya nggak jadi kalaupun aku market mungkin mau Januari-an kali ya awal Januari gitu atau mid Januari tergantung-tergantung ini kita mau lihat apa yang kejadian dulu sama year-end ini oke jadi istilahnya nih masih banyak acar penting teman-teman harus perhatikan di manajemen terus update berita update news dan lain sebagainya dan jangan lupa follow instagram sekosibilitas ikut clubhouse Cicuai sama discord di discord di discord itu kita having fun aja sih kita kayak ketawa-ketawa kan kalau lu lost sendirian kan sedih kan tapi kalau cutloss berjemaah rame-rame kan ya terhibur lah ada temennya kalau cutloss kan history lost company gitu oke kira-kira ada crossing statement apa gak Cicuai buat kita sebelum kita tutup gue ya cuma mau ngomong gimana ya jadi orang kan kita juga sebuah salah ditanyain kita jawab kita jawab dibilang pom-pom terus kalau nanti ada apa-apa Cicuai ini gimana Cicuai tapi ya kalau main kalau gue liat discord ya gue sampe udah kayak emak udah bilang jangan FOMO jangan FOMO cuankus cuankus supaya gak nyangkut gitu ya gak tau kalau FOMO-nya tuh gila susah banget ngerem FOMO orang-orang benar iya kan sampe kayak jadi ya tolong kalian jaga money management gue gak mau denger lagi ada satu barang tuh 40% 80% tadi katanya ada 80% aduh sampe jantungan pak satu barang tuh kalau bisa 20-25 deh udah mentok deh yes gitu ya boleh perhatikan 20-25 satu barang supaya money management temen-temen terjaga lah dan sekali lagi sesuaikan risk profile ya Cicuai jangan FOMO kalau temen-temen risk profilnya gak siap itu yang paling penting iya terus kain-kain terus kayak gue udah bilang ini ya udah ya udah naik ya kalau gak jual ntar kain-kain lagi gue udah gak mau denger komplain pokoknya yes oke sekali lagi terima kasih Cicuai ya luar biasa aku juga dapet banyak insight baru saling belajar dari Cicuai yang udah pengalaman banget dan aku bakal tungguin market outlooknya karena aku juga banyak belajar dari market outlook barang Cicuai mudah-mudahan Cicuai juga bisa join supaya kita dapet revelation kira-kira tahun depan tradingnya seperti apa oke sekali lagi terima kasih Cicuai bye 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 bye